Hari ini kita menindakkan di Surah Tentu DKP Grupasi kalau kita mengadakan simulasi, simulasi tentang penumutan dan peningkatan suara jadi kita memberikan edukasi, informasi terutama kepada partai politik dan kemudian juga terhadap media informasi ini kita rakas sampai ke masyarakat kita Simulasi pemungutan penghitungan suara serta penggunaan serekat pada pemberian umum tahun 2024 bertempat di Grand Kerinci Hotel pada 30 Januari 2024 yang digelar oleh KPU Kabupaten Kerinci. Dalam acara simulasi dihadiri seluruh komisioner KPU Kabupaten Kerinci mulai dari Panwaslu, Kanit, Politik Polres Kerinci, Kasih Intel Kejari Kerinci, seluruh anggota PPKC Kabupaten Kerinci, perwakilan partai politik serta media liputan Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kita mengandalkan simulasi ya, simulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara. Jadi kita memberikan edukasi, informasi terutama kepada partai politik dan kemudian juga... Kita memberikan informasi bahwa inilah alur yang akan terjadi nanti saat pemungutan di tegas. Kemudian ada pengamanan untuk Kabupaten Kerinci yang inginan ada? Oh iya, pengamanan terutama dari pihak Indonesia dan dari... Sudah kita, apa namanya, sudah sepakat, mereka siap turun tangan untuk menemankan setiap tahapan yang akan dilaksanakan. Kemudian masalah pendistrisikan logistik, apakah sudah sampai? Untuk saat ini logistik sudah sampai di tingkat keungkatan Pak, di gudang logistik keungkatan. Dan besok, tanggal 31 Januari, itu terakhir kita melakukan packing Pak, memasukkan suara-suara dan kebutuhan TPS ke dalam kotak suara. Nanti kemungkinan besar, Kabupaten Kerinci akan menjadi... Kita distribusikan itu di hal yang tiga paling. Untuk menjaga situasi Kabupaten Kerinci, mengamankan kegiatan pemilu yang kurang lebih 18 hari lagi kita laksanakan biar dijalaman aman, tertib, dan tidak ada gangguan sampai nanti selesainya laksananya. Demikian Lulotv mengabarkan...